Di tengah penanganan tragedi kanjuruhan yang hingga kini belum selesai, Komnas HAM merekomendasikan seluruh kompetisi dan aktivitas PSSI dibekukan. Sementara PT Liga Indonesia Baru mengklaim telah mendapat lampu hijau terkait kelanjutan kompetisi. Kompetisi Liga 1 dipastikan berlanjut dengan format yang akan dibahas pada RUPS 15 November mendatang. Korban meninggal ke-135 tragedi kanjuruhan selesai pertandingan antara Arema FC dan Persebaya 1 Oktober lalu dimakamkan pekan lalu. Setelah penyelidikan di pertengahan Oktober, polisi menetapkan 6 orang jadi tersangka tragedi kanjuruhan, termasuk pimpinan penyelenggara Liga Indonesia Baru. Tapi, investigasi Komnas HAM menyimpulkan, lebih dari 6 orang yang terlibat dalam tragedi kanjuruhan. Menurut Menkopol Hukam Mahfud MD, temuan Komnas HAM keras dan detail. Salah satunya, agar PSSI dibekukan bila tak bisa memperbaiki diri dalam 3 bulan. Lantaran, salah satu pihak yang bertanggung jawab secara menyeluruh justru PSSI. Kami bilang, kami merekomendasikan untuk PSSI dibekukan seluruh permainannya. Agar apa? Agar ini menjadi satu pertandingan yang profesional. Nah, gagasan dasar di FIFA itu kan pertandingan ini adalah sesuatu dalam kondisi yang normal. Membuat orang bahagia dan sehat. Nah, kalau membuat orang mati 135 orang, atau banyak kekerasan di berbagai tempat, ya kebahagiaannya hilang, sehatnya juga hilang. Komnas HAM menyimpulkan, sejumlah pihak bertanggung jawab sehingga tragedi di Stadion Kanjuruhan terjadi. Ada polisi yang menembakkan gas air mata, dan PSSI yang tak memberikan pengarahan yang lengkap soal statuta FIFA kepada polisi. Mengetahui petugas keamanan membawa senjata gas air mata, tapi tidak melaporkan hal ini. Padahal selain itu, Meds Komisioner juga menyatakan tidak mengetahui bahwa penggunaan gas air mata itu dilarang. Dalam penyusunan perjanjian kerjasama, PSSI tidak menjelaskan aturan-aturan FIFA secara spesifik, termasuk soal larangan penggunaan gas air mata sebagaimana regulasi pasal 19 aturan FIFA tentang Stadium Safety and Security Regulation. Sementara itu, PT Liga Indonesia Baru dan PSSI menggelar pertemuan dengan pemilik Klub Liga 1 Jumat sore di Jakarta. Pertemuan membahas sejumlah agenda, utamanya soal kelanjutan kompetisi yang terhenti pasca tragedikan juruhan. Ada berapa opsi tanggal ya, mulai dari 18 November, 25 November, dan 2 Desember. Awal, eh dimulai, dimulai kelanjutannya ya, dimulai kelanjutan kompetisi yang berhenti ini. Untuk selesainya, berakhirnya kompetisi, 16 April semua, di tanggal 16 April. Karena kita tidak bisa lewat dari tanggal 16 April, karena satu bulan berikutnya Piala Dunia U20. Kita tuan rumah, eh tuan rumah Piala Dunia U20. Sejauh ini, PSSI mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapat izin tertulis, walau belum ada izin yang dikeluarkan dari pemerintah ataupun polisi. Tim Liputan, Kompas TV